Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my youtube channel guys di video kali ini aku mau ngasih tips sama kalian caranya ngikis plek hitam di muka seperti yang digamar itu dan caranya juga sangat mudah produknya juga pasti ada di rumah kalian so stay tune terus ya nah dan untuk bahannya kalian cukup siapkan satu saset kunyit bubuk dan bisa merek apa aja nah dan tidak ketinggalan air mawar Viva Festonic kenapa harus pakai lagi si pipa ini karena si pipa ini multifungsi banget ya teman-teman buat ngerawat muka kita oke teman-teman buat kalian yang baru gabung di channel youtubenya aku Nengatin Lestari salam kenal dulu dari aku jangan lupa support dengan cara like dulu subscribe dan nyalin tombol lonceng atau tombol notifikasinya dan seperti biasa cara mengaplikasikan masker kunyit ini pun juga seperti yang biasa teman-teman cukup dituangkan satu sendok kunyit bubuk sama campurkan dengan air mawar tadi nah guys kandungan kunyit bubuk selain dipakai sehari-hari buat masak kita di rumah di dapur dia juga bisa diaplikasikan ke wajah untuk mengikis atau menghilangkan flek hitam nah untuk bunda-bunda yang lagi nonton video aku bisa langsung dipraktekkan aja ya nah guys kalau setelah kalian aplikasikan ke seluruh wajah kalian bisa simpan dulu selama 15 menit dan untuk hasil yang maksimal untuk mengikis flek hitam di wajah kita kalian bisa aplikasikan masker kunyit bubuk ini satu minggu dua kali terus di scrub pelan-pelan aja di wajah kita supaya si flek hitam itu terkikis dengan pelan-pelan nah guys kalau masih bisa pakai cara yang murah untuk merawat muka kita nggak harus pakai yang mahal kan so guys wajib dicoba masker ini untuk menghilangkan plek-plek di wajah kita atau di wajah kalian mudah-mudahan bermanfaat juga buat kalian dan ada hasilnya selamat menikmati nah guys untuk pemijatannya kalian bisa lakukan secara pelan-pelan aja di wajah kalian cara ini mampu menghilangkan flek hitam di wajah oke guys jangan lupa ya like dulu subscribe dan nyalin tombol lonceng atau tombol notifikasinya buat kalian juga temen-temen yang baru mampir ke channel youtube nya aku Nekatun Lestari jangan lupa ya padamin dulu si tombol subscribe dan nyalin tombol lonceng dan notifikasinya terima kasih oke guys gini dulu ya tips kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya dan untuk next video insya Allah aku tetap bikinin tips-tips yang tentunya bermanfaat untuk kalian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati